Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh produk kesempatan hari ini kita akan membahas masalah rotasi pemanen ya ada juga netizen yang bertanya dia gak percaya dapatnya dalam satu tahun segitu jadi saya jelaskan disini karena netizen yang bertanya saya jelaskan lewat video ini semoga dia menonton video ini ya terlebih dahulu jangan lupa di subscribe like dan share ya dan komen mudah merfaat video ini oke disini Adifatani manen itu dalam satu bulan tiga kali yaitu rotasi sepuluh hari biar tahu para penonton ya Adifatani disini manen itu dalam satu bulan tiga kali rotasi sepuluh hari jadi satu bulan ada yang ada yang tiga puluh hari ada yang dua puluh lapan hari ya oke jadi disini orang itu tanya rata-rata dapat sekali panen itu berapa dalam satu hektare oke ada yang dapatnya satu koma lima ada yang dapatnya satu satu ton ada yang dapat satu koma dua dan seterusnya oke disini disini kita ambil meningat saja ya kita bikin dalam satu hektare itu satu koma dua nah karena dari umur empat tahun sepuluh lima tahun ini udah terlalu tinggi pendapatannya pengeluarannya pun terlalu banyak karena sekarang lagi pembersihan itu lahan lihat lagi pembersihan lahan lagi di babat kemarin di kemas muterumput ini semuanya lahan ini dibersihkan karena musim kemarau ini kita akan habis ini kita akan mupuk browning dulu habis itu mupuk kita lanjut mupuk biar buahnya tidak trek karena sekarang udah musim trek banyak orang musim musim trek katanya dilihat di video-video yang kan oke kita manen dalam satu bulan tiga kali oke kita buat satu koma dua saja lah udah dapat satu koma dua dalam sepuluh hari manen satu koma dua karena ada yang dapat dalam satu tahun ini ada yang dapat lima belas empat belas tiga belas jadi kita global global saja ya kita cukupi saja rata-rata kita bikin satu ton dua ratus kuintal ya oke satu ton dua ratus kuintal dalam selama dalam satu bulan itu kali tiga tiga kali manen dalam satu bulan kali tiga berapa tuh tiga tiga ton enam ratus kuintal itu tiga ton enam ratus kuintal jadi tiga ton enam ratus kuintal dikalikan dalam setahun yaitu dua belas bulan dikalikan dua belas bulan berapa tuh dikalikan dua belas bulan itu yang satu hektare ya yang satu hektare hitungan dalam satu hektare kita ulang lagi satu hektare kita bikin dalam sepuluh hari itu satu ton dua ratus kuintal dalam sebulan itu tiga kali kita manen kita bikin kali tiga jadi dapatnya tiga ton enam ratus kuintal tiga ton enam ratus kuintal lalu dikali dengan dua belas bulan kali dua belas bulan tiga enam dua belas berarti dua jadi empat puluh tiga dua ratus kuintal empat iya enggak salah hitung ya dua belas dikali tiga tiga enam oke dua belas dikali tiga ya kita coba cari dulu ya pakai kelelator ya kita coba cari dulu berapa dapatnya di di berapa bulan dalam satu bulan kita kali ini oke dua belas dikali tiga koma enam oke betul jadi dapatnya adalah empat puluh tiga koma dua jadi empat puluh tiga ton dua ratus kuintal dalam setahun itu dalam lahan yang satu hektar kalau cukup pupuknya jadi untuk satu kapling kita kalikan sajalah jadi ditambahkan aja empat puluh tiga koma dua kita coba kita kalikan empat puluh tiga kan empat puluh tiga koma dua ditambah empat puluh tiga koma dua jadi dalam setahun itu lapan puluh enam ton koma empat ratus kuintal nah itu dalam setahun umur dari empat tahun sampai lima tahun nah itulah kawan jadi hasilnya kemana pak kenapa ya hasilnya gak akan kelihatan lah habis dimakan terus beli pupuk perawatannya karena lima puluh persen itu hasil dari sajid itu untuk perawatan pupukkan perawatan semuanya lima puluh lagi untuk makan kita jadi itulah karena kenapa lapan puluh enam ton itu harga sajid itu kalau tiga ribu ya setahun-tahun itu tiga ribu terus ya kaya ini ada yang nanti ada seribu ada kemarin enam ratus enam ratus rupiah jadi satu ton enam ratus ribu nah itu makanya hasil itu tidak kelihatan itulah kawan jadi para sahabat petani sudah saya jelaskan ya bahwasannya dalam per hektare itu saya globalkan ya jadi satu koma dua satu ton dua ratus kuintal dikali tiga tiga itu dikali tiga jadi tiga ton koma enam kuintal dikali dua belas bulan jadi empat puluh tiga ton koma dua kuintal nah itulah hasilnya sawit adi petani mungkin disini saya tidak ada berbohong boleh saya ditanya ditanya sama tukang yang apanya yang tukang kerja dari kebun saya sini boleh oke itu saya buat satu hektare saja ya apalagi kalau saya buat dua hektare itu tadi kan lapan puluh 86,4 kuintal oke dibagi dua itu untuk sebagai untuk perawatan pupuk semuanya disitu komplet oke inilah perawatan contoh kayak gini biaya perawatan ini bukan murah ya ini mahal hasilnya perawatannya mahal nih karena karena hasil untuk itu semuanya harus dibagi dua ya karena untuk kita sebagian sebagian untuk kebun oke makanya jangan kita tuh berkebun tuh asal-asal berkebunan saja dengar kata orang ini ini itu makanya tidak akan mencapai hasilnya yang maksimal mungkin moga-moga bermanfaat ya itu yang netizen yang minta saya bikin videonya itulah penjelasan saya mudah-mudahan ditonton sampai habis mudah-mudahan tak salah paham cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh